kemudian poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan itu adalah qualification tentunya abu dan umur sekalian tentang kualifikasi ini tentunya harus betul-betul menjadi perhatian kita pula sebab program yang akan kita ambil di universitas tentunya harus relevan dengan latar belakang yang kita miliki misalkan apabila kita memiliki latar belakang program social studies ataupun IPS misalkan tentunya maka ketika program yang kita ambil ini program yang misalkan engineering ataupun apa ini menjadi satu pertimbangan bagi mereka ya artinya bahwa apakah kualifikasi yang kita siapkan ini sesuai dengan program yang akan diambil di sana tentunya mereka mempertimbangkan dari itu kemudian juga adalah academic report jadi raput kita juga menentukan ya termasuk pula tadi kualifikasi disini termasuk adalah kemampuan bahasa apakah kemampuan bahasa Inggris kita ini juga memenuhi syarat untuk bisa diterima dan belajar di perguruan tinggi di Amerika ataupun Eropa maka kualifikasi ini juga menjadi satu syarat dan beberapa universitas juga mempersyaratkan yaitu adalah letter of recommendation jadi ada surat rekomendasi dari seorang yang mengenal anak tersebut ya baik itu dari kepala sekolahnya ataupun dari guru yang membimbing anak tersebut dan letter of recommendation itu juga akan menjadi pertimbangan nah ini dari sisi kualifikasi terkait kualifikasi ini jenis kualifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa lanjut study ke luar negeri ini bagaimana Ustaz? ya jadi untuk kualifikasi ini tentunya pertama kali adalah academic ya academic qualification jadi yang bersangkutan artinya sudah berada di saat ini berada di sekolah menengah atas ya itu pertama kali kemudian yang kedua adalah mungkin syarat bahasa Inggris dimana kualifikasi bahasa Inggris ini diperlukan beberapa variasi sebenarnya kalau untuk TOEFL misalkan untuk S1 itu biasa diperlukan minimum 500 skor atau 550 TOEFL skor ya poinnya untuk IELTS diperlukan sekitar 6.0 misalkan ya jadi atau kalau sudah ada 6,5 itu bisa mengikuti ataupun mungkin minimum sekali dan itu tergantung daripada tadi kalau universitas-universitas yang ternama itu biasanya meminta kualifikasi bahasa Inggris ini juga dengan skor yang lebih tinggi biasanya nah hal itu cukup menentukan ya selain daripada tadi nanti ada letter of recommendation kualifikasi apakah dia betul-betul sangat direkomendasi oleh orang yang mengenalnya misalkan oleh gurunya ataupun kepala sekolah dan sebagainya Masya Allah berarti memang persiapannya harus dari jauh-jauh hari ya Ustadz ya mungkin ini juga menjadi perhatian untuk seluruhnya bahwasanya ananda-ananda ini tidak dengan mudah begitu saja langsung apply atau langsung register di sekolah yang mereka tuju di luar negeri tanpa persiapan yang begitu matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati